Coba Anda simak dengan seksama apa yang disampaikan Donditan dan Ustadz unggul terkait polemik kisah Abraham, Ishak, Ismail, dan Yesus berikut ini. Menurut mereka tidak ada masalah jika yang dikurbankan itu Ishak atau Ismail, demikian pula polemik siapa yang disalibkan Yesus atau orang yang diserupakan. Mereka menyatakan Islam tidak mempersoalkan hal itu karena itu merupakan sebuah ujian keimanan. Yang mau disembelih itu mau Ishak al-Islam atau mau Nabi Ismail al-Islam, buat kami sebenarnya tidak masalah. Tidak apa-apa, mau yang mana saja tidak apa-apa. Karena itu hanya sebagai ujian. Dan kenyataannya atau faktanya bukan keduanya yang disembelih. Yang disembelih kan? Domba. Nah, istilahnya bukan anaknya. Diganti. Begitu juga halnya dengan peristiwa tentang Nabi Ismail al-Islam yang dikatakan bahwa Nabi Ismail al-Islam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Buat kita, orang yang diserupakan itu siapa? Buat kita tidak penting. Tidak penting. Tidak penting. Tidak penting.